Hai Hai sobat investor selamat datang di Islam invest dan kali ini kita akan membahas saham bank KB Bukopin kode ticker BBKP diperdagangkan di bursa IDX ini adalah situs resminya yang cukup modern surprisingly ya tidak seperti beberapa bank-bank mini yang kita bahas belakangan tampilannya biasa saja tapi untuk yang ini cukup modern kita lihat berita mengenai bank Bukopin ini berita tanggal 18 Maret ya masih cukup baru sadikin aksa jadi tersangka harga saham bank Bukopin makin berkibar next berita tanggal 23 Maret KB Bukopin kenalkan nama dan logo baru di Makassar ya biasanya perusahaan yang mengenalkan nama dan logo baru itu juga mempunyai visi dan misi yang diperbaiki sebetulnya besar terlihat aja kedepannya ya next bunga deposito terbaru bank bunga KB Bukopin dan bank Mayora paling tinggi Oh paling tinggi ini kita lihat Oh iya ini satu bulannya 4,25% tiga bulannya 4,38% 6 bulannya 4,63% dan 12 bulannya 4,88% tapi kalau bagi kita investor sih lebih baik ke saham saja ya selama kita bisa melakukan analisis yang bagus saham kan lebih menguntungkan bagian juga bisa diambil kapan saja kalau menurut saya kalau saya sendiri saya tidak menanamkan uang saya di di punjuta manapun saya lebih suka ke saham dan juga ke kripto kita lihat harga sahamnya ya ini di tanggal pursa 24 Maret itu dalam satu hari bank Bukopin turun tipis saja sebesar 1,23% dalam lima hari Wow turun lumayan dengan sobat investor sampai 10,74% dalam satu bulan turunnya sampai 17,61% Wow mana naiknya ini katanya naik makin berkibar naik berapa persen ini yang mana naiknya ini berita tanggal 18 Maret 18 Maret mana berkibarnya Hai ini 18 Maret itu di 10 16 18 ini 16 ini 18 1,9 1,9 berkibar ah ini berita agak-agak ini next dalam 6 bulan ya dalam 6 bulan itu naik 117,12% Wow ini baru berkibar 117,12% meskipun ternyata dari titik tertingginya dari tanggal 15 Januari tahun 2021 sudah turun cukup dalam ya sampai minus 37,4% dalam beberapa bulan turun sampai 37% itu bisa diartikan saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi sobat investor dalam satu tahun masih naik ya naik sampai 444,14% 4 kali lipat Wow luar biasa kenaikannya sedangkan dalam lima tahun ternyata masih turun sobat investor dalam lima tahun itu masih turun sebesar minus 26,56% sangat volatil sekali saham BBKP ini market capitalnya juga masih tergolong tidak terlalu besar meskipun juga tidak terlalu kecil juga sampai 15,67 triliun ya dan dividen yieldnya 8 menurut ini perlu tahun 2017 bulan Mei ya jadi udah tiga tahun ya tiga tahun tidak membagikan dividen ini bisa diartikan bahwa BBKP ini tidak cocok untuk investor yang mengharapkan dividen sebut investor sekarang coba kita lihat fundamentalnya ini saya lihat di situs Indopermir ya ternyata juga laporan keuangan itu baru 9 bulan baru kuartal ketiga coba kita lihat laporan keuangan yang tahun 2020 kuartal keempatnya belum ya memang belum keluar ya laporan keuangan di kuartal keempat ini terakhir baru kuartal ketiga ada uang yang keluar nih tadi memang data di Indopermir ini masih cukup update dan saya kurang suka untuk perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang nih udah akhir bulan Maret itu masih belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempatnya itu saya kurang suka artinya secara validitas keuangan perusahaan itu kurang perusahaan-perusahaan bagus seperti kaya Astra, Adaro Energi, perusahaan-perusahaan bagus seperti itu itu pada lebih besar dan pertentunya lebih rumit laporan keuangannya tapi mereka sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat sedangkan BBKP ini yang market kapital lebih kecil ekotasi juga lebih kecil tapi ternyata mereka belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat kita lihat nih bank yang besar seperti bank Mandiri ya BMRI dia sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat sedangkan BPKP ini belum itu menurut saya adalah pertanda yang kurang bagus secara akuntabilitasnya ya next kita lihat dari harga sahamnya juga naik ya dari tahun lalu tuh naik sangat signifikan di kuartal ketika tahun 2019 itu harga sahamnya 268 dan sekarang diperdagangkan di harga 487 yang artinya naik hampir berdua kali lipatnya dan ternyata ini juga mereka baru saja stok split share outnya dari tahun 2019 itu share outnya itu 11,5 miliar lembar saham dan sekarang itu menjadi 32,5 miliar lembar saham coba kita lihat apa sih yang dilakukan oh ini right issue wow right issue di tanggal 14 Juli tahun 2020 yaitu 5 banding 2 di tanggal 14 Juli 14 Juli itu berarti di sekitar ini nih ya jadi setelah tahun lalu ini dalam satu tahun ya harga sahamnya naik cukup tinggi setelah naik 85,56 persen BBKP melakukan right issue pas harga sahamnya naik ini saya kurang suka perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya pada saat harga sahamnya naik right issue menerbitkan saham baru yang menyebabkan kepemilikan saham dari para investornya menjadi turun secara persenanya karena terbitnya saham-saham baru yang beredar dan ini juga ternyata sudah beberapa kali melakukan right issue ya di tahun 2018 juga right issue kita lihat lagi ini tahun 2018 ini juga berubah ya dari 9 miliar lembar saham menjadi 11,5 miliar lembar saham dan di tahun 2020 ya dari 11,5 miliar lembar saham menjadi 32,5 miliar lembar saham dan next setelah market capitalnya juga ternyata wow naik sangat signifikan ya tahun lalu dari 3,1 triliun rupiah menjadi sampai 15,7 triliun rupiah naik hampir 5 kali lipatnya luar biasa sedangkan kasnya itu ternyata tergolong sedikit ya enggak sampai 1 triliun yaitu 725 setengah miliar rupiah saja dengan ekuitasnya itu 10 ekuitasnya surprisingly lumayan besar juga itu sampai 10,4 triliunnya untuk perusahaan yang market capitalnya 15,7 itu ekuitas 10 itu cukup besar sedangkan revenue nya surprisingly meskipun harga sahamnya itu naik terus dalam satu tahun terakhir sampai 454 persen itu sebenarnya revenue nya itu turun dari 5,7 triliun di tahun 2019 menjadi hanya 4,2 triliun di tahun 2020 kuartal ketiga sobat investor ya dan surprisingly saya enggak tahu kenapa kenapa harga sahamnya naik tapi investor masih mau beli sahamnya karena net profitnya minus sobat investor minusnya juga bukan main-main di tahun 2019 itu masih profit sebesar 150 miliar dan ternyata di tahun 2020 ini malah net profitnya minus sampai 1,1 triliun wow minusnya sangat besar sekali 1,1 triliun sedangkan pendapatannya dari tahun 2014 saja sini ini enggak pernah loh itu net profitnya mencapai 1,1 triliun itu tidak pernah ya tapi sekalinya dia minus net profitnya itu mencapai 1,1 triliun itu agak sedikit mengkhawatirkan sobat investor next kita lihat dari dividen dia belum membagi dividen ya dividen juga belum setelah price to earning ratio dan sekarang minus untuk perusahaan bank di Indonesia price to earning minus sobat investor saya tidak terlalu suka karena banyak sekali jadi bank-bank yang lebih bagus lebih mapan membagikan dividen dan price to earningnya juga murah-murah jadi kenapa kita harus memilih saham-saham yang price to earningnya minus price to book value nya nah ini lumayan murah ya price to book value eh dibilang murah juga enggak juga sih tapi enggak terlalu mahal ya sampai 1,5 tapi untuk perusahaan yang price to earningnya minus karena net profitnya minus itu saya menilai satu setengah kali dari pbv ini tetap kemahalan sebatas investor ya nah rohnya minus rohnya juga minus pastinya karena net profitnya minus itu berlibat sangat banyak ke valuasinya ya dan debt to equity nggak usah kita berhidupkan karena bank ya jadi kesimpulannya bagaimana sobat investor menurut saya investasi secara value investing ataupun dividen investing itu bbkp kurang cocok ya karena revenue nya turun net profitnya minus sangat dalam sampai 1,1t terlalu sering melakukan right issue ya dalam beberapa tahun sudah melakukan right issue sampai 2 kali ini dan pbv nya cukup mahal ya untuk perusahaan yang belum mencetak laba jadi menurut saya untuk value investor ataupun dividen investor itu bbkp kurang cocok jadi yang cocok itu hanya untuk investor investor yang mencari keuntungan dalam waktu cepat dengan mengandalkan analisis teknikal sobat investor oke itu berapa saya bagaimana pendapat kalian semua tuliskan di kolom komentar klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update dari Islam Invest oke cukup sekian saja video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya salam investasi